Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Pupuk merupakan salah satu item yang diperlukan tanaman untuk berkembang. Pupuk sendiri memiliki banyak manfaat. Selain untuk menyuburkan tanaman, pupuk juga dapat memperbaiki kualitas tanah dan menahan air sehingga tetap tergenang di tanah. Jadi, teman-teman harus tahu perbedaan dari setiap pupuk. Sehingga kamu tahu apa yang kamu butuhkan sekarang untuk tanamanmu. Oke, mari kita ketahui jenis pupuk yang ada dalam permainan Star Day Valley. Pupuk terbagi menjadi empat jenis, yaitu pupuk penahan air, pupuk memperbaiki kualitas tanah, pupuk penyubur tanaman, dan juga pupuk pohon. Pertama kita bahas pupuk penahan air. Pupuk penahan air dibagi lagi menjadi tiga bagian ya, teman-teman. Yang pertama, pupuk dasar penahan air. Pupuk ini berfungsi menjaga tanah tetap tergenang air. Dapat ditempatkan pada tanah yang telah dicangkul sebelum atau sesudah penanaman bibit, atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Jadi, setelah tanaman disiram, pupuk ini akan menjaga air tetap tergenang untuk sementara. Lalu, cara mendapatkannya bisa dibuat setelah meningkatkan keterampilan farming menjadi level 4, atau dibeli dari Pierre General Store seharga 100 gold mulai tanggal 15 musim semi tahun pertama. Yang kedua, pupuk berkualitas penahan air. Pupuk ini berfungsi menjaga tanah tetap tergenang air. Dapat ditempatkan pada tanah yang telah dicangkul sebelum atau sesudah penanaman bibit, atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Jadi, setiap tanaman disiram, pupuk ini akan menjaga air tetap tergenang selama beberapa hari. Cara mendapatkannya dapat dibeli dari Pierre General Store seharga 150 gold dari tahun ke-2 dan seterusnya. Bisa juga dibeli dari toko osis seharga 200 gold pada hari Sabtu. Lalu, bisa juga dibuat sendiri setelah pemain meningkatkan keterampilan farming menjadi level 7. Serta, kadang-kadang bisa ditemukan di peti, di dekat ladang, jika kamu memilih tipe pertanian pantai dan belum mengupgrade rumah atau sudah mengupgrade rumah minimal sekali. Yang ketiga, pupuk berkualitas terbaik penahan air. Pupuk berkualitas terbaik penahan air berfungsi membuat tanah tetap tergenang air. Dapat ditempatkan pada tanah yang telah dicangkul sebelum atau sesudah penanaman bibit atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Jadi, setelah tanah disiram sekali, dijamin tanah akan tergenang air sampai tanaman siap dipanen. Hal ini sangat berguna dalam situasi saat penyiraman tidak tersedia, seperti menanam di pot taman atau di area pertanian tipe pantai. Cara mendapatkannya bisa dibuat setelah membeli resepnya dari Island Trader seharga 50 cinder set, dan kadang-kadang bisa ditemukan di peti, dekat ladang, jika kamu memilih tipe pertanian pantai dan telah meningkatkan rumah setidaknya 2 kali peningkatan. Kedua, kita akan membahas pupuk memperbaiki kualitas tanah. Pupuk memperbaiki kualitas tanah ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, pupuk dasar. Pupuk dasar berfungsi membantu memperbaiki kualitas tanah. Harus ditaruh di tanah yang sudah dicangkul sebelum bibit tumbuh. Pupuk ini hanya mempengaruhi tanaman sekali panen, sehingga bisa menghasilkan panen berbintang. Lalu, cara mendapatkannya dapat dibuat setelah meningkatkan keterampilan farming menjadi level 1, atau dibeli dari Pierre General Store seharga 100 gold mulai tanggal 15 musim semi tahun pertama. Kedua, pupuk berkualitas. Pupuk berkualitas berfungsi membuat hasil panen tanaman menjadi berkualitas. Pupuk berkualitas harus ditempatkan di tanah yang sudah dicangkul sebelum bibit tumbuh. Sama seperti pupuk dasar, pupuk berkualitas akan menghasilkan panen yang berbintang. Perlu diingat, pupuk berkualitas hanya mempengaruhi tanaman sekali panen. Lalu, cara mendapatkannya bisa dibuat setelah meningkatkan keterampilan farming menjadi level 9, atau diperoleh dari penggilingan fosil tulang di mesin milbon. Bisa juga dibeli seharga 150 gold dari toko umum Pierre mulai tahun kedua. Kadang-kadang juga dapat dijual oleh kereta bepergian di tahun apapun seharga 100 hingga 1000 gold. Dan juga bisa didapatkan sebagai hadiah dari bundle fall. Ketiga, pupuk berkualitas terbaik. Pupuk berkualitas terbaik berfungsi meningkatkan hasil panen tanaman menjadi berkualitas berbintang iridium. Dapat ditempatkan di tanah yang sudah dicangkul sebelum atau sesudah penanaman bibit, atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tanaman berkualitas bintang iridium. Perlu diingat, hanya tanaman sekali panen yang akan dipengaruhi oleh pupuk ini. Lalu, cara mendapatkannya, resepnya bisa dibeli dari ruangan Tuan Ki, seharga 20 permata ki. Ketiga, kita akan membahas pupuk penyubur tanaman. Nah, pupuk penyubur tanaman ini terbagi juga menjadi tiga ya, teman-teman. Yang pertama, pupuk mempercepat pertumbuhan. Pupuk ini yang mempercepat pertumbuhan tanaman sebesar 10% atau 20% dengan profesi agrikulturis. Dapat ditempatkan pada tanah yang sudah dicangkul sebelum atau sesudah menanam bibit, atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Cara mendapatkannya dapat dibuat sendiri setelah meningkatkan keterampilan farming menjadi level 3. Bisa juga didapatkan dari penggilingan fosil tulang di mesin bond mill, atau bisa dibeli dari Pierre General Store seharga 100 gold, mulai tanggal 15 musim semi tahun pertama. Atau juga bisa didapatkan sebagai hadiah untuk menyelesaikan bandel tanaman musim semi di Pantry Community Center. Kedua, pupuk terbaik mempercepat pertumbuhan. Pupuk ini yang mempercepat pertumbuhan tanaman sebesar 25% atau 35% dengan profesi agrikulturis. Dapat ditempatkan pada tanah yang sudah dicangkul sebelum atau sesudah menanam bibit, atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Cara mendapatkannya bisa dibuat sendiri dengan meningkatkan keterampilan farming menjadi level 8. Bisa juga dibeli dari Pierre General Store seharga 150 gold setelah tahun kedua dan seterusnya, atau bisa juga dibeli dari Tokoosis seharga 80 gold pada hari Kamis. Ketiga, pupuk sangat mempercepat pertumbuhan. Pupuk ini yang mempercepat pertumbuhan tanaman sebesar 33% atau 43% dengan profesi agrikulturis. Dapat ditempatkan pada tanah yang sudah dicangkul sebelum atau sesudah menanam bibit, atau pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Cara mendapatkannya dapat dibuat setelah membeli resepnya dari ruangan Tuan Ki di Ginger Island seharga 30 per mataki. Oke, yang terakhir kita akan membahas pupuk pohon. Pupuk ini yang mempercepat pertumbuhan pohon liar apapun jenisnya. Harus ditaruh pada saat bibit pohon ditanam, bukan pada saat pohon sudah bertunas. Bibit pohon yang sudah diberi pupuk ini akan berubah menjadi merah sampai pohon tumbuh sempurna. Bibit yang telah ditaruh dengan pupuk pohon akan tumbuh lebih cepat daripada tanpa pupuk pohon. Tapi, sedikit melambat jika digunakan di pohon maha goni. Dan perlu diingat, pupuk ini bahkan bekerja pada bibit pohon yang ditanam di musim dingin. Lalu, cara mendapatkannya, bibit pohon bisa dibuat sendiri setelah meningkatkan keterampilan foraging menjadi level 7. Nah, itu tadi semua informasi mengenai guid pupuk yang ada di Stardew Valley. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap kuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.